Kembang jelita peruntuh tahta jelit 12 bagian 1 Tetapi apakah tidak? Tanda petik Helian Congpeng, aku sudah lama bertugas di sini dan situasi di sini jauh lebih tahu dari Congpeng Helian Kong terpaksa angkat bahu dan bungkam Memang benar Kam Seng yang berkuasa di kota itu, dan Helian Kong tidak mau membantahnya, bisa menimbulkan keretakan dalam pasukannya Keretakan yang hanya akan menguntungkan Li Chu Seng Tetapi mendengar betapa Kam Seng maupun Gui Su Hang sudah menyebut rakyat sebagai keledai-keledai Helian Kong menyimpan kekhawatiran besar bahwa Hun Chiu Kelap jangan-jangan akan mengulangi kejadian yang sama dengan Tongkoan Baiklah kalau demikian keputusan Kam Congpeng, Helian Kong mengalah Aku hanya mengutarakan pikiranku, karena tidak ingin kekeliruan di Tongkoan terulang di sini Ternyata kata-kata ini pun menimbulkan salah paham Kali ini dari pihak Gui Su Hang, Helian Congpeng Apa yang kau maksudkan dengan kekeliruan di Tongkoan itu? Kau anggap dirimu lebih pintar dari General San yang kau anggap membuat kekeliruan? Kali ini Helian Kong mengeluh dalam hati Kalau begini sempit pemikiran semua Panglima Tentara Kerajaan mana bisa memenangkan perang? Perang menghadapi kaum pemberontak itu meliputi banyak segi kehidupan Tetapi orang-orang macam Kam Seng dan Gui Su Hang hanya menghitungnya dari segi militer saja Kembali Helian Kong mengalah untuk menghindari perpecahan Mana berani aku mengeritik General San yang lebih senior Dan juga telah menunjukkan kesetiaannya dengan mengorbankan Hwa Bukan maksudku menyalahkan beliau Tapi alangkah baiknya kalau rakyat di pihak kita karena mencintai pelindung-pelindungnya Tentu mereka takkan gampang dihasut kaum pemberontak untuk melawan kita Hem, menurut aku justru yang keliru adalah Sudahlah, Gui Huchi yang buru-buru Kam Seng mencegat omongan Gui Su Hang Kiranya Kam Seng takut kalau sampai Helian Kong disudutkan sehingga merasa malu dan gusar Dia bisa meninggalkan Hun Chiu bersama 50 ribu prajuritnya Helian Kong berhak berbuat demikian karena diabukan bawahan Kam Seng Padahal pasukan sebesar itu benar-benar dibutuhkan untuk menghadapi kedatangan kaum pemberontak Jumlah pasukan Helian Kong lebih besar dari pasukan Kam Seng dan pasukan Gui Su Hang digabung jadi satu Karena itulah biarpun Kam Seng tidak sependapat dengan Helian Kong, ia tidak ingin Helian Kong membawa pasukannya pergi dari Hun Chiu, kecuali kalau lebih dulu menyerahkan pasukan ke tangan Kam Seng Maka Helian Kong mau minggat kemanapun ia takkan ambil pusing Kita berbeda pikiran, tetapi jangan sampai bertengkar, kata Kam Seng dengan gaya seorang pendeta bijaksana Helian Cong Peng, jangan sampai soal ini menjadi ganjalan di hatimu Tidak apa-apa, sahut Helian Kong Sambil menarik nafas Betapapun juga, sulit melenyapkan sama sekali kecemasan yang menghantuinya Kedua perwira teman bicaranya itu bersikap terlalu mengabaikan terhadap kekuatan rakyat yang diam Diam yang mereka anggap lemah dan tolol Sementara itu, tanpa menangkap perasaan Helian Kong, kedua perwira lainnya melanjutkan perbincangan Tanya Kam Seng kepada Gui Su Hang, Gui Chong Peng, setelah Tong Kan jatuh Apakah hanya kau dan pasukanmu yang selamat? Aku tidak tahu pasti Waktu itu keadaan begitu kacau Begitu Jenderal San Gugur, boleh dikata setiap perwira bawahan dan pasukan masing-masing mengambil keputusan sendiri-sendiri Mungkin ada yang menakluk kepada pemberontak, sedang yang melakukan gerakan mundur pun tidak searah Ku dengar Jin Chong Peng dan pasukannya menempuh jalan ke arah Tai Goan, mungkin akan bergabung dengan tentara kita di sana Bagus Helian Kong tiba-tiba berkomentar Apanya yang bagus? Helian Chong Peng andai kata di tari antara Hun Chiu dan Tai Goan, sepanjang garis itu bisa kita bangun pos-pos pertahanan dengan mengikut seratakan penduduk yang masih setia kepada pemerintah kerajaan Rasanya Tai Goan harus dihubungi Saat ini setiap saat di luar tembok kota tidak aman, pengikut Licu Seng bebas berkaliaran Siapa yang sanggup pergi ke Tai Goan? Tanpa pikir panjang, Helian Kong berkata, serahkan kepadaku Berapa prajurit akan Chong Peng bawa tanya Kam Seng, sambil diam-diam mengharap dalam hati supaya Helian Kong tidak membawa terlalu banyak prajuritnya, sebagian besar biar ditinggalkan di Hun Chiu saja untuk menguatkan posisinya Dan jawaban Helian Kong malahan jauh melebih yang diharapkan oleh Kam Seng, Kam Cong Peng, supaya perjalanan cepat, biar aku membawa kedua perwiraku saja Kok Syao Eng dan Yok Liang? Ilmu silat mereka juga lumayan Selain mereka, kami hanya perlu kuda-kuda yang larinya cepat Kalau ketemu para pengacau bagaimana? Misalnya dalam jumlah besar, kata Gui Su Hang Cemas Meskipun dia bewatak kasar, ternyata ada juga rasa setia kawannya kepada Helian Kong, mencemaskan nasirnya Tetapi sebelum Helian Kong menjawab, Kam Seng sudah lebih dulu, Gui Chong Peng, jangan memandang rendah ilmu silat Helian Chong Peng Gerombolan-gerombolan kecil pemberontak saja pasti takkan dapat membendung langkahnya Dan kalau ketemu musuh yang terlalu banyak, tentunya bisa menghibur Betul tidak, Helian Chong Peng? Helian Kong mengangguk Kami akan menyamar sebagai pengembara biasa, mudah-mudahan bisa sampai ke Taigoan dengan selamat Kalau demikian, ku harap Helian Chong Peng berhati-hati Jangan khawatir Sambil berjalan ke Taigoan, aku juga akan mencoba mencari pecahan-pecahan pasukan Jenderal San yang tercerai berai lari dari Tongkoan Mengarahkan mereka agar dapat bergabung dengan kubu-kubu pertahanan yang masih ada Semua yang akan dilakukan Helian Kong itu tak lain karena prihatin melihat musuh yang mencapai kemenangan demi kemenangan Sedang tentara kerajaan terus mengundurkan garis pertahanannya Kapan Helian Chong Peng berangkat besok pagi-pagi? Sementara aku pergi Pimpinlah pasukanku ada di tangan wakilku Lohian Beng Tetapi tidak akan ku pesan agar menyesuaikan langkah dengan Kam Chong Peng Helian Kong kemudian pamitan untuk mempersiapkan segala sesuatunya Malam itu juga ia menemui tiga perwiranya Lohian Beng, Kok Syao Eng dan Wan Yo Kliang untuk mengutarakan hasil perundingannya dengan Kam Seng dan Gui Su Hong Tanda bintang Tetapi rencana baru rencana, belum sempat dilaksanakan dan sudah muncul peristiwa lain Esok harinya, Helian Koh kaget ketika pintu kamarnya diketuk dengan keras Dan suara Kam Seng terdengar gugup, Helian Chong Peng Helian Chong Peng Helian Kong cepat melompat ke pintu dan membukanya Ada apa? Laskar pemberontak mendekati kota dan menantang perang Maka Helian Kong jadi cuma sempat cuci muka secara tergopoh-gopoh dan berkumur dengan secangkir teh dingin Bergegas pula dikenakannya pakaian tempurnya Lalu berlari keluar menjinjing pedangnya ke halaman, menyusul Kam Seng yang sudah lebih dulu ke sana Di halaman markas, Kam Seng sudah duduk di atas seekor kuda Sementara masih ada dua kuda yang dipegangi oleh seorang prajurit dan sudah dipasangi pelana Tentu dua kuda itu disediakan untuk Helian Kong dan Gui Su Hong Helian Kong melompat naik ke atas salah seekor kuda dan bertanya kepada Kam Seng Masih menunggu siapa lagi? Gui Cong Peng Ketika itulah dari kejauhan di luar kota terdengar suara terompet tanduk kerbau memanjang, mengalun, menggetar dan menghangatkan udara pagi yang masih dingin Helian Kong jadi tidak sabar karena Gui Su Hong tidak muncul-muncul juga Katanya, Kam Cong Peng, lebih baik tinggalkan pesan saja Agar nanti Gui Cong Peng menyusul Sekarang ini mungkin pasukanmu di atas tembok kota memutuhkan kehadiranmu, jangan sampai terlambat Baik, kata Kam Seng, lalu disuruhnya seorang prajurit menyampaikan pesan kepada Gui Su Hong Kemudian Kam Seng berdampingan dengan Helian Kong berderap berkuda ke tembok kota Ketika mereka lewat jalanan kota, nampaklah kota Hun Chiu sudah berubah menjadi kota tentara Sebab di mana-mana nampak prajurit bersiaga menunggu perintah Di jalan-jalan, di halaman-halaman, di tempat-tempat kosong Entah pasukan Hun Chiu sendiri, entah pasukan Helian Kong ataupun sisa pasukan dari Tong Koan Tiba di tembok kota, kedua Cong Peng itu berlompatan turun dari kuda Lalu dengan setengah berlari mereka menuju ke atas tembok lewat undakan batu Di atas tembok, nampak pasukan Hun Chiu sudah bersiaga sepanjang tembok dengan panah, lembing, kaitan, batu Besar, balok-balok kayu yang siap digunakan mempertahankan benteng Seorang perwira bawahan Kam Seng langsung menyongsong panglimanya itu dan melapor Musuh menantang perang, namun kami baru bersikap bertahan karena menunggu perintah Cong Peng Kemudian Kam Seng dan Helian Kong berdiri di atas tembok kota, maka terlihatlah dataran di luar tembok kota itu seperti pemandangan sawah menjelang panen Dataran itu seolah dipulas warna kuning Bukan warna kuning padi, melainkan karena ribuan manusia bersenjata, berikat kepala kuning, baju kuning, bendera-bendera kuning Dan ujung-ujung senjata yang berkilat-kilat tertimpa sinar matahari muda serapat ujung ilalang di padang liar Laskar pemberontak pelangi kuning Melihat munculnya Helian Kong di atas tembok kota, dari antara Laskar pemberontak itu muncul seorang penunggang kuda yang dengan beraninya mendekati ke bawah tembok Orang itu membawa sepasang pedang tebal, sedang untuk mengendalikan kudanya Ia tidak menggunakan tangan, tapi hanya dengan kero mengikatkan kendali kuda pada sabuk di perutnya, dibantu jepitan sepasang kakinya Orang itu bukan lain adalah Yoh Kian Hai Sambil menjalankan kudanya hilir mudik di depan tembok kota, orang itu mendongak, melambai-lambaikan sebelah pedangnya sambil berteriak Hi, anjing-anjing keluarga cu Kenapa kalian cuma berani bersembunyi di belakang tembok? Mana nyali kalian? Mana kegarangan kalian ketika dulu menginjak-injak rakyat yang lemah? Hayo, keluarlah dan lawanlah kami Suaranya keras mengguntur Semua yang di atas tembok kota dapat mendengar kata-katanya Sementara Yoh Kian Hai terus mengejek, sungguh kasihan si bandut tua Chong Cheng yang telah mengeluarkan begitu banyak biaya hanya untuk menggaji pengecut-pengecut macam kalian Ayo keluar dan hadapilah kami Prajurit-prajurit di atas tembok kota tetap bungkam Ketika Helian Kong memandang mereka, terasa betapa semuanya menyembunyikan rasa takut atau putus asa Rupanya kabar kejatuhan Tong Kong sudah mempengaruhi semangat mereka Padahal pasukan Jenderal San itu jauh lebih kuat dari pasukan di Hun Chiu, toh telah kalah berantakan Diam-diam Helian Kong lalu membatin Selaka, kalau tentara kerajaan mengalami krisis kepercayaan diri, tentu keadaan akan makin parah Harus ku lakukan sesuatu untuk membangkitkan kembali semangat mereka Sementara Yoh Kian Hai semakin tajam caci makinya, membuat para prajurit semakin ciut nyalinya Helian Kong tak tahan lagi lalu berkata kepada Kam Seng, Kam Chong Peng, izinkan aku memukul mundur bandit-bandit itu dengan pasukanku Ah, Helian Kong Peng, buat apa repot-repot meladeni omongan itu? Toh dia cuma bisa menggonggong di luar pintu, tak mungkin bisa masuk ke tembok ini Dia hanya Kam Chong Peng Tidakkah kau sadari kalau kata, katanya berpengaruh buruk buat prajurit-prajurit kita? Bisa melemahkan semangat Mereka harus mendapat pukulan untuk mengikis kesombongan mereka dan sekaligus meningkatkan semangat tentara kita Ah, kalau kita ladani tantangannya berarti kita harus membuka pintu kota, berarti menjadi sangat berbahaya Laskar mereka begitu kuat, sanggupkah kita melawan mereka di luar tembok kota? Keruan Helian Kong mengerutkan alis mendengar ucapan itu Rasa tidak percaya diri itu ternyata juga menghinggapi Kam Seng sebagai, Panglima Hun Ciu, sebagai pimpinan di garis depan Bagaimana mungkin menaruh harapan di pundak seorang Panglima yang tidak percaya kepada kekuatan sendiri? Kam Chong Peng, bandit-bandit itu bukan malaikat, bukan dewa, bukan iblis, kenapa tidak bisa dikalahkan? Si mulut besar itu sudah. Pernah aku kalahkan dua kali, kakak seperguruannya yang bernama Oh Kui Hao juga pernah aku kalahkan Helian Kong mengatakan itu bukan untuk menyombongkan diri, tapi untuk membakar semangat rekannya itu Namun tetap saja Kam Seng menarik napas sambil menggeleng-geleng kepala Helian Chong Peng, ini perang antar pasukan, bukan pertarungan antar pesilat perorangan Kam Chong Peng, Ligiam pernah menghadang pasukan di mulut selat itu dengan kekuatan besar Tapi aku memukul mundur pasukannya sehingga kocar kacir Helian Chong Peng, Helian Kong habis sabarnya, dengan suara meninggi ia memutuskan ucapan Kam Seng, Kam Chong Peng Biar aku keluar dengan sepuluh ribu prajuritku sendiri, setelah itu tutuplah pintu kota rapat-rapat Nasib kami menjadi tanggung jawab kami sendiri Biar para pemberontak itu tahu bahwa kemenangan tidak terus-menerus di pihak mereka Waktu mengucapkan ini, Helian Kong sudah kehilangan pertimbangannya yang cermat Yang ada tinggal kemarahan dan kejengkelannya mendengar tantangan musuh dan juga melihat sikap penakut Kam Seng Apa boleh buat, Kam Seng tidak berani mencegah lagi Perintahnya kepada bawahannya, siap membuka pintu kota Helian Chong Peng akan meladani tantangan musuh Helian Kong sendiri segera turun dari tembok kota untuk segera melompat ke atas kodanya Tidak banyak waktu yang digunakan untuk menyiapkan pasukannya yang memang sudah siap Tidak lama kemudian, pasukan itu bergerak mendekati pintu kota Helian Kong berkuda paling depan dengan pedang di tangannya Pintu gerbang dibuka, dan keluarlah Helian Kong menyongsong musuh Melihat keluarnya pasukan itu, Laskar pemberontak mundur sampai hampir mencapai lereng bukit di luar kota Setelah itu mereka berhenti dalam formasi tempur Yogyan Hai Memutar kudanya menghadap Helian Kong dan berkata Bagus, nyalimu paling besar di antara orang-orang bernyali tikus itu Dua kali kau mengalahkan aku, sekarang akan kulihat sampai di mana kemahiranmu dalam pertempuran berkuda Tanpa menunggu kata-kata jawaban lawannya, Yogyan Hai menjepit keras perut kudanya Sehingga kudanya meringkik dan menyerbu ke depan secepat terbang Sepasang pedangnya sudah diangkat Dengan cerdik Yogyan Hai menerjang sudut kiri Helian Kong Sisi di mana hanya ada tangan kiri Helian Kong yang memegangi kendali kuda Sedang pedang Helian Kong ada di sisi kanan Helian Kong belum sempat memutar kudanya Sebab terjangan Yogyan Hai meneru bagaikan kilat Ia hanya bisa memutar pinggang sambil bertahan dengan pedangnya Untuk menangkis bacokan bertubi-tubi dari sepasang pedang Yogyan Hai Jauh lebih gencar daripada orang memukul tambur pada perayaan Kiyo Kaikal orang-orang Hui Pintu gerbang dibuka dan keluarlah Helian Kong menyongsong musuh Merasa dirinya sudah di atas angin Yogyan Hai merapatkan kudanya dengan sepasang pedang tambah gencar menghantat Sasarannya bukan cuma tubuh Helian Kong Tapi juga tubuh kudanya Helian Kong benar-benar repot bertahan Sebab dengan pedang di tangan kanan dia harus memela di sisi kirinya Lagi pula satu pedang melawan dua pedang Dirasakannya pula kehebatan tenaga Yogyan Hai Sehingga Helian Kong merasa pegalangannya Ia menilai Yogyan Hai lebih tangguh dari kakak seperguruannya Oh Kuihau Terpaksa Helian Kong menjepit perut kudanya Dan melonjakan kudanya untuk menghindar menjauh Mencoba memperbaiki posisinya yang serba canggung Yogyan Hai berteriak dan memburu dengan kudanya Tetap ia berusaha menghantam dari sebelah kiri lawan Dua kuda perang dengan dua manusia perang di punggungnya berderap searah Helian Kong yang di depan Berusaha memperhitungkan garis lintasan kudanya dan kuda lawannya Setelah itu, dengan tak kentara dia mulai sedikit memperlambat lari kudanya Sambil menyiapkan siasatnya Dengan amat benaf Suyok Yan Hai memburu Menyiapkan pedangnya sambil berteriak mengejek Hihi, kuda sejelek itu dibawa-bawa ke medan perang Sungguh memalukan Begitu kudanya berhasil menjajari kuda Helian Kong di sebelah kirinya Pedang kanan menyabet deras ke punggung Helian Kong Sementara pedang kiri siap dengan serangan susulan Namun sabetan yang begitu dasyat itu ternyata hanya kena angin Sebab sasarannya tiba-tiba hilang Ternyata Helian Kong dengan tangkas menjatuhkan diri ke samping Tubuhnya menempe erat di sisi kanan tubuh kudanya Dan lewat bawah perut kuda Pedangnya menjulur seperti lidah ular Melukai perut kuda Helian Kong yang sejajar rapat dengan kudanya Ketika Helian Kong melonjak dan duduk kembali di pelana kudanya Maka kuda tunggangan Yokian Hai justru sedang melonjak-lonjak kesakitan Karena lukanya tak terkendali Helian Kong memutar kuda dan kini dialah yang menyerang dari sudut pilihannya sendiri Sudut yang menguntungkan Yokian Hai sebetulnya mahir bertempur di atas kuda Namun tidak menduga akan jurus lawannya macam itu Sehingga kini ia kena dirugikan dalam posisi Kini ia seperti menghadapi dua musuh berat Pertama adalah pedang Helian Kong Yang menyambar-nyambar seperti kilat Kedua adalah kuda tunggangannya sendiri yang seolah-olah memihak lawannya Karena melonjak-lonjak tak terkendali Seolah ingin melempar penunggangnya dari punggungnya Kemahiran tempur berkuda Yokian Hai jadi kehilangan banyak daya gunanya Namun dengan keras kepala Yokian Hai tetap melawan Tidak peduli dipontang-pantingkan kudanya Hatinya panas mendengar sorak-sorai prajurit kerajaan di atas tembok kota yang tadi diejeknya Akibat sikap keras kepalanya itu Beberapa saat kemudian lengan kanan Yokian Hai tergores pedang Helian Kong Disusul hantaman keras pedang Helian Kong ke pedang kanan Yokian Hai Sehingga terpental lepas Bangsat teriak Yokian Hai sambil berusaha menjauhkan kudanya yang binal Tetapi ujung pedang Helian Kong tiba-tiba berhasil melukai kembali kudanya Yokian Hai Sehingga tambah tak keruan tingkah hewan itu Sorak-sorai prajurit kerajaan makin mengemuruh Yang keluar pintu kota maupun yang di atas tembok kota Keinginan Helian Kong tercapai sebagian Yaitu membangkitkan semangat tentara kerajaan setelah mereka mengalami kekalahan demi kekalahan selama ini Demi tujuan itulah Helian Kong merasa tak perlu berbelas kasihan kepada Yokian Hai Ia mendesakan kudanya Pedangnya terayun deras dan kembali pedangnya berhasil mementahkan pedang kiri Yokian Hai Maka lawannya itu jadi tidak bersenjata Setelah itu, Helian Kong menyerungkan pedang Lalu secepat kilat melompat jis meninggalkan kudanya untuk menubruk Yokian Hai dengan sepasang cengkeraman terbuka Itulah serangan khas perguruannya Tiat Eng Bun Mengandalkan kekuatan jari-jari tangan yang amat terlatih untuk khusus menciderai persendian-persendian tulang Helian Kong mencoba untuk meringkus hidup-hidup tokoh muda pemberontak itu Yokian Hai melompat meninggalkan kudanya dan bergulingan di tanah untuk menghindari serangan itu Sedang Helian Kong memantulkan kakinya di kepala kuda binal itu untuk terus memburu Yokian Hai Dalam urusan meringankan tubuh, Helian Kong setingkat lebih hunggul dari lawannya Cengkeraman kanan mengarah leher, cengkeraman kiri mengincar pundak Yang digunakan hanyalah jari telunjuk, jari tengah dan jempol seperti cengkeraman elang Sedang dua jari sisanya dilipat rapi Anjing keluar gacu, benar-benar bertingkah Kau Yokian Hai berseru gusar karena merasa dipermalukan di depan orang banyak Dia pasang kuda-kuda Tubuh Helian Kong yang menerkam dari atas disongsongnya dengan sepasang tinju dalam gerakan siang longjut Hai Sepasang naga keluar samudera Dengan angin menderu kencang menandakan kehebatan tenaganya Helian Kong berputar di udara, sepasang cengkeramannya menyebab dan ganti mengancam sepasang pergelangan tangan Yokian Hai Dibarengi kaki kanan menjejak ke arah dada Begitulah, pertarungan yang semula bergaya Panglima-Panglima Perang Setelah keduanya turun dari kuda lalu berubah menjadi seperti di arna pibu, adu silat, dengan tangan kosong Dalam hal adu silat, sudah dua kali Yokian Hai dikalahkan Helian Kong Kekalahan yang betapapun juga membekas dalam jiwanya, agak mengurangi keyakinan dirinya Meskipun dia telah mengerahkan seluruh tenaga dan jurusan dalannya, sehingga sepak terjangnya seperti gajah mengamuk Sampai debu mengepul berterbangan, tapi ia tetap kalah cepat dari Helian Kong yang bertubuh ringan Terus menerus serangan Yokian Hai tak pernah tuntas, sebab senantiasa Helian Kong berhasil lebih dulu menyusupkan serangan mengancam sasaran berbahaya Serangan Yokian Hai selalu dihadang dan dipaksa berubah jadi pertahanan lebih dulu Setelah 50 jurus lewat, makin terlihat kalau Yokian Hai agaknya akan menelan kekalahan untuk ketiga kalinya Waktu itulah dari barisan pemberontak terdengar suara tambur, tiga orang hulu balang pemberontak tiba-tiba berderap maju ke tengah arena dengan menunggang kuda Salah satu dari mereka menuntun seekor kuda tak berpenumpang untuk Yokian Hai, dan juga hendak Memungut sepasang pedang Yokian Hai yang jatuh tadi Salah seorang hulu balang lainnya agaknya adalah seorang pemanah hulung Sambil memacu kudanya, ia mementang busurnya dan memanah Helian Kong tiga kali berturut-turut Panahnya melesat berterbangan seperti burung-burung belibis beriringan Memang lihai pemanah ini, biarpun tubuh Helian Kong dekat dengan Yokian Hai Bahkan keduanya saling berlompatan menyambar toh semua anak panahnya hanya tertuju kepada Helian Kong Helian Kong terpaksa melompat menjauhi lawannya untuk menghindari panah Kesempatan itu digunakan oleh seorang hulu balang pemberontak lainnya untuk menyerahkan kuda dan sepasang pedang kepada Yokian Hai Sementara si hulu balang pemanah sudah siap kembali memanah Helian Kong Namun sebatang anak panah tiba-tiba melesat dari atas tembok kota, langsung menancap di leher orang itu, sehingga terjungkal dari kudanya Dari atas tembok kota terdengar suara keras Kui Su Hong Maaf aku ikut campur, Helian Kong Peng Aku tidak bisa membiarkan bandit-bandit itu bermain curang sesukanya Helian Kong menganggu ke arah tembok kota sebagai ucapan terima kasih Sambil berpikir, meskipun kasar dan agak berpikiran dangkal Kui Su Hong punya rasa setiak kawan yang berani diwujudkan dalam tindakannya Sementara itu, dua perwira Helian Kong, masing-masing Kok Xiao Eng dan Wan Yok Liang juga tidak tinggal diam Mereka pun menerapkan kuda ke tengah Arna untuk menolong Helian Kong Kok Xiao Eng dengan sepasang ruyung bajanya langsung menghadang Yokian Hai yang siap menyerbu Helian Kong Sedangkan Wan Yok Liang dengan kampak yang bertangkai sepanjang tombak, langsung berhadapan dengan hulu balang musuh yang bersenjata golok Dua lingkaran pertempuran berkuda segera berkobar di dataran di luar kota Hun Chiu itu Baik tentara kerajaan maupun Laskar Pelangi Kuning lalu bersorak adu keras untuk memberi semangat jago mereka masing-masing Sementara Helian Kong mendapat kesempatan untuk kembali menunggangi kudanya Dan mendapat lawan seorang hulu balang musuh bersenjata golok panjang pula Lawan Helian Kong itu nampaknya mahir dalam pertempuran berkuda Namun hanya tenaganya saja yang besar dan ia tidak setangguh Yokian Hai dalam hal ilmu silat Maka ia cepat menjadi bingung menghadapi pedang Helian Kong yang melingkar-lingkar begitu cepatnya Tidak lebih dari sepuluh jurus perlawanannya, si hulu balang sudah terjungkal roboh dengan lambung terbelah Gemuruh sorak prajurit kerajaan menyambut kemenangan itu Tapi sedetik kemudian Laskar Pemberontak pun gemuruh bersorak Sebab Yokian Hai ternyata juga kelewat tangguh buat Kok Syao Eng Tubuh perwira bawahan Helian Kong itu berhasil dipotong pedang Yokian Hai Hampir bersamaan dengan kematian salah satu hulu balang pemberontak Sorak-sorai kedua pihak makin menghebat menyalakan kemarahan Sebab masing-masing pihak sudah mulai kehilangan orang Wan Yok Lian adalah sahabat Kok Syao Eng Sama-sama masuk tentara mulai dari prajurit berpangkat paling rendah Sama-sama mengalami pahit getir medan laga Sama-sama memanjat jenjang kepangkatan Kini alangkah gusar dan sedihnya melihat Kok Syao Eng terbunuh Ia memutar kuda meninggalkan lawannya untuk menyerbu Yokian Hai sambil berseru, bangsat, ganti nyawa sahabatku Namun Helian Kong tahu Wan Yok Lian pun bukan tandingan Yokian Hai Hanya akan menjadi korban berikutnya, dan Helian Kong tidak membiarkannya Ia berteriak, Wan Yok Lian Dia bagianku Bukan hanya mementak, Helian Kong juga lebih cepat memacu kudanya untuk menghadang Yokian Hai Sehingga terulang kembalilah pertempuran seperti tadi Wan Yok Lian terpaksa menumpahkan kegusarannya dalam pertempuran melawan Hulu Balang yang jadi lawannya semula Dari barisan pemberontak terdengar suara tambur dengan irama tertentu Kali ini bukan hanya sorak gemuruh, namun laskar pemberontak menyerbu seperti air bah Ujung-ujung senjata yang tadinya menunjuk langit, kini ditundukan di depan tubuh setinggi dada, dibawa lari ke depan Bendera-bendera diangkat dan digoyangkan untuk menambah semangat Helian Kong tidak mau pasukannya kalah ancang-ancang Sambil tetap bertempur dengan Yokian Hai, dia berteriak, pasukan maju Tentara kerajaan pun maju menyongsong lawan-lawan mereka Seperti dua arus gelombang yang bertabrakan, demikian pula dua arus manusia itu segera terlibat dalam pergulatan sengit antara mati dan hidup Gemerincing senjata, teriakan aba-aba, ringkik kuda berbaur jadi satu, suaranya amat bising dan mengerikan Debu mengepul tinggi, menutupi bendera-bendera kedua pihak Laskar pemberontak bertempur dengan semangat tinggi, masih dipengaruhi kemenangan mereka di Tongkoan Maka mereka menganggap kali ini hanya berhadapan dengan prajurit-prajurit kerajaan yang sudah kecilnya linya dan mudah ditumpas Tapi mereka salah hitung Yang mereka hadapi bukan sisa pasukan Jenderal Santo Anteng yang masih dihantui kekalahan Melainkan pasukan yang juga masih dalam semangat kemenangan Sebab mereka pun baru saja memukul kalah pasukan Ligiam di mulut selat di sebelah timur Hunciu Jadi kedua belah pihak sama-sama bersemangat, sama-sama bernafsu untuk mengulangi kemenangan mereka Maka sengit sekali pertempuran itu Di tengah-tengah hiruk pikuk itu, perwira-perwira kedua belah pihak masih mencoba mengatur anak buah masing-masing Biarpun suara mereka hampir tenggelam Di atas tembok kota, Kamseng berdampingan dengan Gui Suhang menyaksikan jalannya pertempuran di luar kota itu Kamseng berpeluk tangan, wajahnya dingin tanpa perasaan, namun sebetulnya dalam hatinya bergolak semacam perasaan yang hebat Ia agak malu terhadap Helian Kong karena tadi tak tertahan telah menunjukkan ketakutannya Dan kini semua orang seolah diberi pertunjukan bagaimana hebat sepak terjang Helian Kong dan pasukannya Rasa iri mulai menguasai hatinya, kalau begini terus, lama-lama aku kalah pamur di hadapan para prajurit, namaku akan tenggelam, pikirnya Sedangkan di sebelahnya, Gui Suhang bukan orang yang suka menyembunyikan perasaan, itulah sebabnya ia bersikap seperti anak kecil menonton pertempuran itulah mengepal-ngepalkan tinju Beberapa kali ia melompat dan bersorak kalau melihat pasukan Helian Kong berhasil mendesak laskar pemerontak Ketika matahari sampai ke puncak garis edarnya, terlihat pasukan Helian Kong hampir mutlak menguasai arena Dimulai dari tekanan-tekanan kecil yang semakin merata, kedua sayap pasukannya berhasil membentuk garis melengkung memanjang untuk menekan kedua lambung laskar musuh Diimbangi gelombang gempuran pasukan tengah yang terus mendorong mundur laskar musuh Yok Yan Hai masih bertarung satu lawan satu dengan Helian Kong, namun dia pun terdesak mundur sejalan dengan laskarnya Keunggulan inilah hasil dari Helian Kong selama ini memerintahkan pasukannya untuk terus berlatih Tidak hanya bermalas-malasan ditangsi sambil menunggu tanggal gajian Sedang betapapun hebatnya laskar pemerontak dalam semangat Namun kebayakan dari mereka adalah prajurit amatir yang belum lama mengalami latihan dari pelatih yang juga setengah amatir Modal utama mereka hanya keberanian, sambil mencoba mencari tambahan pengikut dengan menghasut rakyat pedesaan Maka menghadapi pasukan Helian Kong yang kompak, di mana tiap prajurit adalah meter rantai dari sebuah rantai panjang yang tak mudah diputuskan Bekerja sama dengan rapi, maka laskar pemberontak pun terdesak Tiap kali kedua sayap laskar pemberontak berhasil ditekan sehingga melengkung ke belakang Kalau dibiarkan terus akan membuat seluruh laskar terjepit hancur dari tiga arah Untuk menyelamatkan seluruh pasukan, tidak ada jalan lain kalau pasukan yang di tengah setiap kali harus ikut mundur membentuk garis pertahanan baru Menyesuaikan dengan kemunduran sayap-sayapnya Sedang Helian Kong terus memimpin pasukannya maju mendesak, makin jauh dari tembok kota Hun Chiu Meninggalkan dataran yang penuh tubuh-tubuh bergelimpangan mati atau luka-luka Di atas tembok kota, Gui Su Hang tidak mampu lagi menahan luapan semangatnya Katanya, aku akan membawa pasukanku keluar untuk membantu Helian Chong Teng Menghancurkan musuh lebih cepat Mudah-mudahan Sukma General Sun masih sempat menyaksikan peristiwa ini Merasa dirinya sejajar dengan kamseng dan tidak perlu menunggu izinnya Gui Su Hang langsung berlari menuruni trap tembok kota Tak lama kemudian, pintu kota kembali terbuka, dan keluarlah Gui Su Hang beserta pasukannya Pasukannya sebenarnya masih agak kelelahan jiwa dan raga setelah kelelahan ditongkoan Namun Gui Su Hang menyuntik mereka dengan kata-kata pengobar semangat untuk membalas kekalahan Ketika itu laskar pemberontak sudah mundur ratusan langkah Mendadak dari atas bukit di luar kota, terdengar suara terompet tanduk kerbau ditiup dengan suara mengalun panjang Laskar pemberontak seperti air kolam yang dibuka sumbatnya ketika mendengar itu, isyarat untuk mengundurkan diri Mereka langsung balik badan dan melarikan diri ke arah barat Namun gerak mereka tidak kacau, pemanah dan Pelempar lembing segera beraksi melindungi gerak mundur seluruh laskar Helian Kong memerintahkan pengejaran, namun tidak terlalu dekat Jalan raya ini menuju ke tongkoan, kata Wanyok Liang yang berkuda di samping Helian Kong Apakah kita akan mengejar mereka sampai ke sana? Tidak, sahut Helian Kong Pasukan kita tidak diperlengkapi untuk pengejaran jarak jauh Tujuan kita hanya memukul mundur mereka dari sekitar Hun Chiu Untuk membangkitkan keberanian semua prajurit di Hun Chiu Secara bijaksana Helian Kong hanya menyebut semua prajurit di Hun Chiu Tanpa menuding Kamseng dan pasukannya Untuk menjaga agar jangan sesama pasukan kerajaan ada yang merasa lebih berani atau lebih penakut Lebih berjasa atau lebih tak berguna Agaknya kita berhasil Helian Kong memimpin pasukannya mengejar sampai kira-kira 20 li, plus 12 KM, dengan pasukan Gui Su Hang membuntuti beberapa li di belakangnya Ketika dilihatnya laskar pemberontak masuk sebuah desa kecil berkubu Biarpun hanya kubu yang terdiri dari batu dan tanah Liat, Helian Kong menghentikan kejarannya dan memerintahkan pasukannya untuk berbalik mundur Gebrakan hari itu sudah cukup membuktikan kalau laskar pemberontak juga bisa dikalahkan Memang hanya itulah tujuannya Bukan mengejar sampai ketongkaan, sebab pengejaran sejauh itu membutuhkan persiapan tertentu dan dukungan memadai di garis belakang untuk melindungi jalur perbekalan Sedang pasukan Helian Kong saat itu tak memenuhi syarat-syarat itu Tapi baru saja pasukan itu berbalik, tiba-tiba dari barisan belakang ada seorang prajurit melapor tergopoh-gopoh kepada Helian Kong, Chong Peng, musuh keluar dari desa itu dan menyerang bagian belakang pasukan kita Bagus kalau begitu, kita hajar mereka kata Helian Kong tanpa pikir panjang Pasukan berbalik menghadapi laskar pemberontak yang muncul di desa Namun mendadak dari tikungan bukit sebelah timur terdengar pekik sorak membahana, bendera-bendera muncul berkibar-kibar Ribuan orang bersenjata yang memakai ikat kepala kuning muncul dari balik bukit Menghambur menuruni lareng bukit dan langsung menutup jalan ke arah kota Hunciu Sedang yang ke arah Tongkan dihadang oleh laskar yang dikejar tadi Melihat musuh dari depan dan belakang itu, Helian Kong masih belum gentar, hahaha Macam-macam saja ulah mereka, mereka pikir bisa mengalahkan kita Ayo, kita beri pelajaran pahit kepada mereka Dengan mempertimbangkan bahwa laskar musuh yang keluar dari desa itu pastilah dipimpin Yokian Hai yang ilmunya lebih tinggi dari Wan Yokliang Maka Helian Kong justru memerintahkan Wan Yokliang untuk menghadapi serangan yang dari bukit Wan Yokliang, buka kembali jalan ke Hunciu Baik, Chongpeng Pertempuran kembali berkobar di ruas jalan raya yang terkurung perbukitan itu Tempat yang tidak menguntungkan untuk bertempur sambil berkuda Sehingga Helian Kong terpaksa melompat turun dari kudanya Jalan raya yang menghubungkan Hunciu dan Tongkoan itu biasanya ramai dengan lalu lintas dagang atau pelancongan Tapi sejak perang menghebat di kawasan itu, praktis yang memakai jalan raya pihak-pihak yang berperang saja Dan untuk kesekian kalinya, Helian Kong bertempur dengan Yokian Hai Meskipun pasukan kerajaan diserang dari dua arah, mereka tetap bertempur dengan semangat yang tinggi dan yakin akan menang Pertempuran di dataran yang tidak rata itu berlangsung hebat Kedua pihak berlumbosan saling membantai Korban-korban berjatuhan kembali Nampak masih seimbang antara kedua pihak Dari puncak langit, matahari mulai tergelincir pelan ke arah barat Bayangan pepohonan mulai memanjang ke timur Selagi kedua belah pihak masih berebut kepastian untuk menjadi pemenang Tiba-tiba dari hutan sebelah utara perbukitan kembali terdengar sorak gemuruh, suara tambur dan trompet tanduk kerbau Sejumlah besar orang-orang pelangi kuning kembali muncul dalam keadaan segar Dan langsung menggempur sisi utara pasukan Helian Kong Dengan demikian sekarang pasukan kerajaan menghadapi lawan dari tiga arah Helian Kong sedang asik bertempur Ketika seorang kurir meneriakinya, melaporkan perkembangan baru itu Samar-samar Helian Kong mulai merasa gelagat buruk Sementara Yokian Hai cuma bertahan terhadap serangan-serangan Helian Kong karena ilmunya kalah selapis Namun sempat juga ia berkata, pasukanmu terperangkap Helian Kong membentak, pedangnya menderu dengan jurus Lui Hang Tian Siam Guntur dan kilat mengamuk, cahaya pedangnya berlapis mengepung Yokian Hai dari segala arah Lawannya mundur mencari nafas di belakang perlindungan rapat sepasang pedang tebalnya Puluhan kali pedang-pedang mereka berbenturan Suaranya bergabung dengan gemerincing ribuan senjata lainnya yang beradu di sekitar mereka Sambil mendesak, Helian Kong mengeram, pernah kau lihat perangkap kelinci bisa menangkap macan? Sambil menangkis beberapa kali lagi, Yokian Hai menyahut? Belum Tapi kalau perangkap macan membunuh kelinci, rasanya masuk akal kan? Hi, Panglima Amatir, jangan keliru membaca situasi Itu akan menjadi awal keruntuhanmu balas Helian Kong Helian Kong tetap yakin pasukannya akan lolos dari perangkap kelinci itu Diberikannya perintah-perintah lewat kurir-kurir untuk disebar kesegenap pasukannya Tapi ketika matahari makin rendah lagi, segera berdatanganlah laporan-laporan dari kurir-kurirnya Laporan-laporan yang tidak mengembirakan Kurir pertama berteriak, Chong Peng, Cham Chiang Wan Yok Liang gugur Pimpinan diambil alih Cian Buboan Sehiong dan harus bergeser ke selatan menjauhi jalan raya Ini gejala pertama kalau pasukannya tidak sekedar masuk perangkap kelinci Kurir kedua menyusup di antara medan yang kisruh itu untuk mendekati Helian Kong dan meneriakan laporannya Chong Peng, sisi utara mendapat tekanan berat dan pasukan tengah bergeser ke selatan Itu artinya pasukan Helian Kong digempur dari tiga arah, yaitu timur, utara dan barat, lalu digiring ke arah selatan yang tak terjaga Namuri naluri perang Helian Kong memberi isyarat kalau di arah selatan pun tentu ada apa-apanya Tapi apa boleh buat, pasukannya didorong ke arah itu karena menghadapi banjir Bandang laskar pelangi kuning yang seperti semut keluar dari sorangnya Sebagian pasukan Helian Kong sudah bergeser menjauhi jalan raya, maka Helian Kong suka atau tidak suka harus menyesuaikan diri Kalau memaksa diri bertahan sepanjang jalan raya, pasukannya akan mendapat tekanan tidak seimbang dan patah, seperti kayu yang diinjak di satu ujungnya Demi mempertahankan pasukannya agar tetap utuh dan tidak tercerai berai, terpaksa Helian Kong pun mengeluarkan perintah agar pasukannya juga bergeser ke selatan Enak ya, perangkap kelinci kami? Yokian Hai mengejek sambil memimpin orang-orangnya terus mengejar Desertai sorak gemuruh, laskar pemberontak mendesak terus Sebelah selatan jalan raya itu adalah dataran Ilalang yang bersambung dengan daerah Rawa-Rawa Itulah siasat yang dirancang oleh Ligiam untuk menceburkan seluruh pasukan Helian Kong ke Rawa Ligiam sendiri menyaksikan jalannya pertempuran dari sebuah bukit, di atas punggung kudanya, dengan sebuah teropong Portugis terpegang di tangannya Ia dikelilingi pengawal-pengawal setianya yang berlapis-lapis Ligiam mengangguk-angguk puas setelah mengamati lewat teropongnya, musuh menuju ke kewancuran Salah seorang yang berada di dekat Ligiam adalah Oh Wihau Kepala intelnya Ligiam yang bertubuh kurus kecil, kakak seperguruan Yokian Hai Pernah pula bertempur dengan Helian Kong dalam urusan garam dulu Katanya kepada Ligiam, harap Chiang Kun mempertimbangkan usulku tadi Bahwa Helian Kong lebih berguna kita tangkap hidup-hidup daripada kita bunuh dia Aku meragukannya Aku punya pertimbangan, Chiang Kun, apa? Menurut Leong Tiaw Hwi, Helian Kong adalah Nanti dulu, siapa Leong Tiaw Hwi itu? Oh Wihau menjawab hormat Seorang perwira yang pernah ku selamatkan di Pak Hia Ketika hampir dibunuh orang-orangnya Chowasan Loh, bagaimana ceritanya? Ketika aku di Pak Hia, aku menjumpai suatu peristiwa Ketika itu si Kaisar Goblok hendak menghadiri pesta di rumah mertuanya Chiu Kok Tio, dan tiba-tiba Leong Tiaw Hwi ini muncul menghadap si Kaisar Goblok Untuk melaporkan ketidakberesan kerja pegawai-pegawai Pengpo Centong Rupanya rejeki kerajaan Beng memang sudah habis Bukan laporan yang benar yang didengarkan Malahan hasutan Chowasan yang berusaha melindungi kaki tangannya di Pengpo Centong Maka Kaisar malahan memerintahkan untuk membunuh Leong Tiaw Hwi Terjadi pertempuran, aku menolong perwira itu Orang itu lalu tahu kau bekerja buat John Ong Tidak langsung seketika Lebih dulu ku yakinkan isi hatinya Setelah dia benar-benar kecewa melihat kepribadian Kaisar Chong Cheng yang lemah Akhirnya aku terang-terangan kepadanya siapa diriku Ia kemudian bergabung dengan orang-orangku di Pak Hia Pengetahuannya yang banyak tentang seluk-beluk pemerintahan Terutama tentang kemiliteran Membuat dia banyak berguna bagi kita Menurut dia, Helian Kong adalah anggota kelompok perwira yang membenci Chowasan Bahkan seorang yang berpengaruh Ligiam mengangguk-angguk Sedikit banyak mulai paham masalahnya Sekarang rasanya bisa ku tebak Kenapa kau begitu giat memujuku agar menangkapnya hidup-hidup Maksudmu agar melalui dia Kita bisa merangkul golongan anti Chowasan itu Kurang lebih begitu Apakah orang macam Helian Kong akan begitu mudah dibujuk menuruti kita Seandainya tidak berpihak kepada kita Setidaknya bisa untuk mencegah meluasnya Pengaruh Chowasan yang mulai men-metu dengan orang mancu demi ambisinya Hem, justruulah Chowasan yang busuk itu menguntungkan perjuangan kita Kebusukannya memuakan banyak orang Dengan demikian akan semakin banyak orang memandang perjuangan kita sebagai pilihan tunggal untuk menyelamatkan negara Berarti kita akan makin banyak pendukung Maaf, Chi Yang Kun Pendapat Chi Yang Kun itu betul kalau kita cuma sekedar ingin merobohkan pemerintahan keluarga Chowasan Digantikan John Ong kita Tapi perjuangan kita bukan hanya merebut kekuasaan Tetapi juga menyelamatkan tanah air bangsa Han Terus kenapa? Sejak kita berhasil menyelundupkan orang ke istana Chowasan merasa kedudukannya terdesak lalu menjadi nekat Ia ingin merebut kekuasaan tetapi kurang pendukung Maka lalu bersekutu dengan negara asing untuk menyokong ambisinya Tentu saja ulahnya ini Membahayakan negeri leluhur kita dan harus dicegah Ligiam terkesiap Cambuk kuda di tangannya dilecutkan sekali ke udara Benarkah itu? Bisa kau jelaskan lebih rinci? Sahutoh kuihau Baru kemarin malam ku terima burung merpati dari orang-orangku di Pak Hia Dalam surat yang dibawa burung merpati itu dikatakan bahwa Chowasan semakin kasak kusuk dengan Pangeran Sengong Adik si Kaisar Goblok yang agaknya berambisi bertahta menggantikan kakaknya Dan di bangsal Pangeran Sengong sering kelihatan orang-orang yang mencurigakan Orang-orang yang berdandan seperti kita bangsa Han Namun bicara mereka berlogat lia otong Karena mereka diduga keras adalah orang-orang mancu Bagaimana sikap si Kaisar Goblok? Dia kelewat percaya kepada Chowasan Wah, ini berbahaya Kalau sampai Chowasan berhasil mendatangkan pasukan asing ke Pak Hia Perjuangan kita akan menemui lawan Berat Prajurit-prajurit mancu berjumlah tidak terlalu banyak Tetapi mereka terkenal dengan daya tempur serta gerak cepatnya yang menakutkan Terutama pasukan berkudanya Aku bicara bukan karena takut Namun sebagai seorang militer yang secara jujur harus menilai kekuatan lawani yang paling kita benci sekalipun Tanpa pertimbangan atau penilaian yang jernih Kita bisa salah hitung dan wancur Persekongkolan Chowasan dengan orang asing itu harus dipatahkan Itulah, Ciyangkun Bisa-bisa negeri leluhur ini malah dicaplok orang-orang mancu Entah seluruhnya entah sebagian Itulah sebabnya bisa kita manfaatkan golongan anti Chowasan di Pak Hia itu Untuk menggagalkan rencana Chowasan Hal ini tidak mungkin mengandalkan si Kaisar Goblok dan lemah itu Juga tidak mungkin kita melakukan sendiri Karena kita terlalu jauh dari Pak Hia Sedangkan orang-orang kita di Pak Hia terlalu sedikit dan tidak leluasa bertindak Ligiam tidak menyaut Ia mengangkat teropongnya untuk mengamati kerumunan ribuan orang yang masih saling bantai di kejauhan Pasukan Helian Kong sudah terdorong mundur jauh ke selatan Jalan Raya Hampir ke ujung dataran Ilalang Sementara matahari makin rendah ke sebelah barat Kemudian arah teropongnya digeser ke sebelah timur Di sana terlihat pula Laskar Pelangi Kuning sedang menghalau pasukan Gui Su Hang Kocar Kacir kembali ke Hun Chiw Saudara Oh, adik seperguruanmu Perguruanmu nampaknya bernafsu sekali menceburkan Helian Kong dan seluruh pasukannya ke dalam rawa-rawa Kata Ligiam kemudian sambil menurunkan teropongnya Lalu ia memberi perintah kepada Oh Kui Hau Kesanalah untuk mencegah adik seperguruanmu membunuh Helian Kong Mohon Chiang Kun bicara lebih jelas kepada aku yang bodoh ini Aku ingin mencoba resepmu Menangkap Helian Kong hidup-hidup untuk mencari hubungan dengan golongan anti-cohawasan Baik, Chiang Kun Oh Kui Hau U lalu menjepit kuat perut kudanya dan melecutnya Menghambur turun dari bukit menuju ke medan pertempuran di dataran Ilalang sebelah selatan Sementara itu, walaupun Helian Kong memimpin pasukannya dengan gegih sambil mencoba mencari jalan keluar Namun sia-sia saja Musuh mengepung ketat dari tiga arah dalam jumlah lebih besar Dataran Ilalang itu penuh tubuh korban dari kedua belah pihak Baik yang sudah mebeku diam maupun yang masih merintih-rintih mohon pertolongan Tapi siapa peduli rintihan mereka? Itulah saatnya untuk saling menghancurkan, bukan untuk saling berbelas kasihan Silih berganti kedua pihak memperdengarkan sorakan Tak puas-puasnya senjata yang sudah bercelup warna merah itu Masih diayunkan, masih haos menghirup darah musuh Helian Kong gigih memimpin pasukannya menerjang ke sana kemari Namun ia dan pasukannya memang telah terjebak Seperti seekor harimau dalam jaring perangkap Di sebelah utara, timur dan barat Yang nampak hanyalah lautan manusia berikat kepala kuning yang entah berapa jumlahnya Ketika Helian Kong terus memimpin pasukannya mundur ke selatan Mundur sambil bertempur Tiba-tiba terasa bahwa tanah yang dipijaknya itu semakin gembur Rumput Ilalang juga tumbuh lebih tinggi dan lebih hijau dari sebelumnya Kepastian pun diperoleh dari laporan seorang anak buahnya, Chong Peng Di belakang kita rawa-rawa Itu artinya pihak pemberontak mau mengirim pasukan kerajaan masuk ke negeri belut dan lele Bangsat Helian Kong berteriak geram Mukanya sudah coklat karena bercelemongan Debu yang menempel karena keringat Bangsat Bangsa A-A-A-A-A-A Ia berteriak sekerasnya meluapkan keputus asaannya Mengurangi tekanan jiwanya yang semakin menghebat Sudah puluhan kali ia mencoba membobol musuh dan gagal terus Sebab kali ini pihak pemberontak mengerahkan jumlah orang yang berlimpah Kini Helian Kong agaknya harus menunggu nasib seperti Jenderal Santo Anteng yang hendak ditolongnya Chong Peng, kami menunggu perintah Kata kurir-kurirnya Bunuh saja semua musuh perintah kabur itulah yang diteriakan Helian Kong Membingungkan kurir-kurirnya Yo Kian Hai tertawa terbahak-bahak mengejek Dia pun makin bersemangat menempur Helian Kong Demi kepentingan pengepungan itu, ia tidak melawan Helian Kong sendiri Tapi dibantu seorang hulu balang bersenjata toyah yang bertarung dengan gigih Jadi Helian Kong dikeroyok dua dan cukup kewalahan Pada suatu kesempatan Yo Kian Hai lah yang kemudian meneriakan perintah kepada kurir-kurirnya Dalam bahasa sandi yang hanya dipahami oleh mereka sendiri Namun Helian Kong yang mendengarnya lalu menduga Kalau perintah itu tentu menyuruh untuk menggempur lebih hebat Agar seluruh pasukan kerajaan mencebur ke rawa Lebih baik mati daripada dihina macam itu Tekat Helian Kong dalam hati Sudah terbayang betapa malunya Kalau dia harus mandi lumpur seperti kura-kura Sementara kaum pemberontak mungkin akan menyoraki dari tepian Sambil memakai galah-galah panjang untuk selalu mendorongnya kembali ke tengah Apabila hendak minggir Namun yang terjadi kemudian adalah sebaliknya Yo Kian Hai tidak akan membuat musuhnya basah kuyuk di rawa Tapi justru mengeringkan mereka Waktu itu matahari sudah tenggelam separuh Cuaca mulai gelap Namun dataran ilalang di tepi rawa itu tiba-tiba menjadi terang Benderang karena kobaran api membakari lalang Membentuk garis memanjang Laskar pemberontaklah yang menyalakannya atas perintah Yo Kian Hai Mereka memilih saat yang tepat untuk menggunakan api Waktu itu angin berbalik arah dari utara ke selatan Maka begitu api menyala Terus merambat ke selatan Ke arah pasukan kerajaan Sedang Laskar pemberontak berlompatan mundur Untuk memberi kesempatan si jago merah bekerja buat mereka Ilalang memang tidak kering benar Namun dibantu hembusan angin Pasukan kerajaan seolah dikejar garis merah memanjang Selain kepanasan Asap yang masuk ke meti mereka juga amat mengganggunya Semandat mereka mulai merosot Kepanikan menyebar Demikianlah pasukan kerajaan Dijepit oleh api di depan dan air di belakang Helian Kong dan sebagian prajurit-prajuritnya yang belum panik Justru nekat melompati api untuk mencapai daerah yang Hangus dan sudah dilewati api Di mana apinya tak mungkin kembali Sebagian lagi sudah tiba di pinggir rawa-rawa Lalu mencopot topi prajurit mereka Untuk menciduk air rawa yang keruh bercampur lumpur Untuk disiramkan ke arah api Namun yang ingat berbuat demikian hanya sebagian kecil Sedang sebagian besar malah saling tubruk dengan paniknya Tidak jarang malahan menumpahkan air yang belum disiramkan ke api Dada Helian Kong hampir meledak melihat semuanya itu Mau ya ia menghajar laskar pemberontak untuk membangkitkan kembali semangat pasukan kerajaan Malah jadi seperti ini Kalau pasukan di Hunciu mendengar kekalahannya Tentu semangat mereka malah makin menyusut Sementara itu, laskar pemberontak memanfaatkan kesempatan sebaik-baiknya Dari seberang api mereka mengobral panah dan lembing sampai seperti hujan lebatnya Maka tak terhitung lagi banyaknya korban di antara Pasukan kerajaan Tepian rawa itu benar-benar menjadi ajang pembantaian sepihak Mampuslah anjing-anjing keluarga cu Penindas-penindas rakyat laskar pelangi kuning menyoraki bencana di pihak lawan dengan gembira Dalam perang, semboyan yang digunakan pemimpin masing-masing pihak untuk mengobarkan semangat pengikut-pengikutnya mungkin berbeda-beda Yang terang tentu semboyan itu diselipi kata-kata yang kedengarannya begitu luhur menggetarkan perasaan Namun setelah sampai ke tahap pelaksanaan oleh pengikut-pengikutnya Ya sama saja coraknya Kekejaman diumbar sepuasnya Pihak lain dihancurkan Digencet tanpa ampun Helian Kong menggeram sengit Setan kalian Setelah melompati api Ia berlari menerjang laskar pemberontak Seorang diri terpisah dari pasukannya yang kacau balau Ia sudah tidak menghiraukan mati hidupnya sendiri Hari semakin gelap Helian Kong memutar pedangnya sederas kincir angin yang diputar prahara Sabet kanan sabet kiri Kadang-kadang sambil memejamkan mata Saling susul jerit maut para pemberontak yang terlanggar pedangnya Semburan darah dari tubuh lawan-lawannya menyebabkan tubuhnya basah kuyuk Ia betul-betul kerasukan nafsu membunuh yang hebat Ingin membunuh sebanyak-banyaknya sebelum dirinya sendiri terbunuh Itulah Helian Kong dikuasai keputusasaan Pikirannya gelap Dan menganggap kematian adalah satu-satunya pilihan yang tersedia Tetapi ia ingin membuat kerusakan hebat lebih dulu di pihak musuh Cukup banyak korbannya Lalu laskar pemberontak mencoba membendung amukannya dengan alat-alat jarak jauh seperti panah, lembing atau bahkan batu Atau tombak panjang, kaitan panjang, atau tali yang dipegangi ujung-ujungnya oleh dua laskar Dan mencoba untuk mencirat kaki Helian Kong Sabet kanan sabet kiri Kadang-kadang sambil memejamkan mata Saling susul jerit maut para pemberontak yang terlanggar pedangnya Namun usaha itu belum sepenuhnya berhasil menghentikan amukan Helian Kong Lalu Yok Yan Hai dan beberapa jago silatnya datang mendekat Mereka gusar melihat pengerusakan laskarnya Yok Yan Hai berteriak memerintahkan laskar-laskar biasa untuk minggir Sedangkan ia dan teman-temannya lalu maju mengepung Yok Yan Hai membuka serangannya seperti gajah mengamuk Sepasang pedangnya membuat gerakan sip-ji-sik Gerak bersilang untuk menjepit pedang Helian Kong Serangannya dibarengi seorang pesilat pemberontak lain yang hendak mengebrak ututnya dengan toya panjang Hem, geram Helian Kong Kalian cuma boleh mendapat mayatku Meskipun tubuhnya sudah kelelahan Namun semangatnya yang tinggi adalah juga sumber bahaya yang harus diperhitungkan oleh lawan-lawannya Pedangnya bergerak licin lolos dari jepitan sepasang pedang Yok Yan Hai Kakinya berhasil menendang pergi toya yang hendak Menyerampang lututnya Kemudian dengan sebuah lompatan berputar ia berhasil menyabet roboh seorang hulu balang pelangi kuning Helian Kong kalap Tapi Yok Yan Hai yang umurnya sebaya dengannya juga mendidih darahnya Teriaknya kepada teman-temannya Kalau tidak bisa menangkap hidup-hidup, cincang saja Hulu balang-hulu balang pelangi kuning itu lalu maju menyerang dari berbagai arah Yok Yan Hai yang paling tangguh Namun keempat orang yang membantunya pun bukan pesilat-pesilat kelas kambing Maka betapapun dekat dan gigihnya Helian Kong Ia mulai jatuh ke bawah tekanan berat Baik gorsan senjata tajam maupun gebukan senjata tumpul makin sering mampir ke tubuhnya Tak peduli ia memutar-mutar pedangnya seperti orang mabuk Agaknya ia akan benar-benar dicincang oleh Yok Yan Hai dan teman-temannya Seandainya Yok Yan Hai dan teman-temannya terpaksa harus menahan kemarahan Mereka tidak berani membantah perintah Ligiam yang disampaikan Oh Kui Hou itu Oh Kui Hou sendiri melompat dari kudanya Sementara tubuhnya melayang tinggi Maka Tau-tau di tangannya telah terpegang sehelai cambuk kulit panjang berpilin tiga Cambuk sepanjang tiga meter lebih yang melingkar-lingkar di udara seperti naga terbang Langsung menyerang Helian Kong Mula-mula dengan beberapa gerak lingkar yang membingungkan dan mengaburkan mata Lalu menyabet Serangan berbahaya Sebab saat itu cuaca sudah gelap Cahaya ilalang yang terbakar juga mulai meredup di dekat rawa-rawa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!